Nah berarti yang pertama kita harus menjawab Apa itu nahwu untuk makna lugawinya dan juga makna istilahi Kemudian apa faedahnya kita belajar nahwu Faedah atau samrohnya Nah ini ada di halaman awal-awal ya Kita scroll dulu Jadi nahwu itu maknanya ada beberapa Ada al-kosdu, ada al-mislu, ada al-asyibu Nah ini dia Ada al-kosdu wa-torik, al-jiha, al-mikdar wal-kisem Nah kapan dia digunakan al-kosdu wa-torik Ketika konteksnya seperti ini sih ya kaulnya Nah maksudnya adalah Kalau yang salak tu-torikok Nah atau salak tu-torikok Nah itu jadi nahwu tu nahwak Nah yang kedua itu artinya Salak tu-torikok Jadi ke arah sana, ke jalan sana Kemudian untuk mana jihad Siapnya itu tawad jahtu nahwu al-bayti Atau jihad tal-bayt Al-mikdar disini Lahu alaya nahwu al-fin Bimik dari al-fin gitu ya Kalau yang kisem Hadha ala arbati anha Atau ala arbati aksam Nah disini kita Jadiin dulu-dulu ada ta'rif untuk mutakhirin Atau ta'rif indal mutakhodimin Kalau indal mutakhirin yaitu Ilmun biusulin Yu'orafu biha ahwa lu'awakhiril kalimat al-arabia Ya rabbanu bina'an Kalau yang mutakhodimin Ilmun mustakhrujun bilmakoyis Al-mustam bitoh min istiqrui kalamil arob Al-musila ila ma'rifati ahka mi ajizaihi Al-latiyata'allafu biha Nah Kemudian Pertanyaan selanjutnya Kan tadi Fa'idah kita belajar nahwu yaitu So nulisan anil khota'u wallahan fi kalamillahi ta'ala Wabihi biilmin nahwi Tatabayyanu usul makasit Biddalala Faya'rifu Faya'rifu al-fa'il minal maf'ul Wal-mintadak minal khabar Falawlahu Lajahula asrud dilalah Kemudian yang ketiga Yukawwimu al-lisan Waya'faduhu minallahan Wat-tahrif Kemudian Pertanyaan selanjutnya Mal alaqoh bain al-kalam wal-kalim Wa melafarku bain al-kalam wal-jumlah Oke Dan tut laku al-kalim Hayrodu bihal kalam Ishroh dalikamstasyidan bimatakul Jadi pertanyaan kedua itu Apa sih alaqohnya kalam dan kalim Kita harus mendatangkan dulu Apa ta'rif dari kalam Ta'rif dari kalim Kemudian apa alaqoh antara keduanya Apakah umum khusus biwajah Atau umum khusus mutlak Atau tabayun Atau dua hal yang berbeda Atau ada kesamaan Dan apa bedanya kalam dengan jumlah Kemudian pertanyaan selanjutnya Tut laku al-kalimah Wiardu bihal kalam Kita udah tau kalau kalimah itu Komponen dari kalam Karena kalam disini Merokap dari kalimah Nanti kalimah itu Yang dimaksudkan adalah kalam Nah kemudian Pertanyaan selanjutnya Bayin al-murut Bilmustarlat an-nahwiha al-atiyah Jadi apa itu kalimah Kalim, kalam, dan kowl Oke Kita balik lagi Pertama alaqoh antara kalam dan kalimah Itu juga ada di awail Di halaman awal-awal Oke Pertama kita berikan dulu Tarif dari kalam Bahwa kalam vilugoh Jadi ada kalam vilugoh dan kalam indanuhat Sebenarnya yang kita butuhkan disini adalah Kalam indanuhat Tapi untuk semakin memperkaya jawaban Kita datangkan dulu kalam vilugoh Yaitu Huwa ismun likul Ma yutakallamubihi Mufi dan kana Awguir mufit Tapi kalau indanuhat disini harus mufit ya Alafdu'al mufit Fa idatamah Yasunusukut alaih Nah kemudian Alakoh antara kalam dan kalim Kemudian tarif full kalimah dulu ya Kalimah disini Kaul mufrod Nah kemudian Kalau kalim disini Ismun jin sijam'i Wahiduhu kalimah Nah jadi Wayut laku alamata rakabah min salasi kalimat fa'aksar Kemudian alakohnya gimana Alakoh antara kalim dan kalim disini Ketika tiga kata dan dia mufit berarti dia kalam sekaligus kalim Tapi ada juga yang Tiga kata gak mufit berarti dia kalim aja Ada juga yang Dua kata berarti dia Dua kata dan mufit berarti dia kalam aja bukan kalim Nah berarti alakohnya apa Umum khusus min wajah ini An nabainal kalam wal kalim omoman min wajah Wa khususun min wajah Fal kalam aam li'an nahu yashmal murakab min kalimat fa'aksar Wa akhossu li'an nahu yutlaku alal mufit faqat Wal kalim aam li'an nahu yashmal murakab min kalimat fa'aksar Li'an nahu la yashmal murakab min kalimat fa'aksar Jadi Karena dobitnya berbeda ya Dobit dari kalam itu harus mufit Kalim itu harus tiga Jadi kadang kalam aam kadang kalim aam Kalam itu kapan dia jadi aam Ketika dia Karena dia dua atau berapapun dia bisa masuk kalam Tapi kalau kalim Mufit berumafit bisa masuk kalim Kalau kalam kan harus mufit Dan kalau kalim harus tiga Nah kemudian tadi Kapan kalimah itu Yuradubihal kalam Dan istishatnya Oke ini ada di Ada di ayat Al-Quran Oh ini dulu ya Tadi ada soal selanjutnya Al-Farqubainal kalam Wal jumlah Kalau jumlah itu dia harus yang musnad Dan musnad ilih Mata'al alfa musnad musnad ilih Berarti bisa Fi'al fa'il atau Muttadak khobar Dan gak harus dia Tufidu fa'idah tamah Karena bisa aja jumlah itu Termasuk jumlah syarti ya Berarti masih butuh Jawabnya Jawab syaratnya Nah murad dari musnad ilih itu Jadi jumlah Jadi jumlah Jadi dia bukan Sinonim ya jumlah sama kalam itu Kalam harus mufit Jumlah kan gak harus mufit Dan jumlah ada Ismiya dan ada fi'liyah Nah disini Innaha kalimatun hiyako iluha Oke ini Tut lakul kalimah Nah disini Maksudnya adalah Bukan Ini bukan berupa kalimah Kan dia panjang nih Udah ada fi'lnya Udah jadi jumlah Terus kita menjumlah lagi Berarti Kita tahu ada majas Namanya majas Dan alakoh disini Guru musyabah Yaitu alakoh Bisa juz'i Bisa kuliah Nah disini dimaksud kalam Padahal ini kan kalam Dan ketika Kalimatun huwako iluha Kalimah disini Juz'un dari kalam Makanya dia disini Disebut dengan majas Ala sabir il majas Minba bitasmi atisye Bi ismi juz'ihi Atau ada lagi Ala kulasyain maqalallaha batilu Wa kulunaimin la muhalatazailu Oh enggak Asdahu kalimatin Kualahasyairun Kalimatun labitna Ini kan panjang Ada satu bait Dan baitnya ada Saudar bait dan justul bait Tapi disebut kalimah Padahal disitu kalam Fakat sumia rasulullah Sallallahu wasallam Kalam labit Ala jumal mufidah Kalimah Wa kalakumun Innal kalam Masdar kalama Cukup lepas itu ya tadi jawabannya Kapan kalimah Hero dubihal kalam Kapan kalimah